Beragam cara dilakukan untuk menjadi simpatik warga Situ Bondo jelang pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Membawa isu nelayan, salah satu baca bub yang cukup fenomenal dengan profesi advokat berangkat mendaftar ke kantor DPC P3 Situ Bondo dengan naik odong-odong ditemani komunitas nelayan Banyak cara yang dilakukan oleh calon pemimpin menuju Kepala Daerah menjelang pemilihan Kepala Daerah Serentak Hal itu dilakukan sebagai salah satu cara agar terlihat dan berbeda saat tengah mendaftar Salah satunya Supriyono warga asal desa Pandurakan ini mendaftar Partai DPC P3 Situ Bondo dengan mengendarai odong-odong ditemani komunitas nelayan Dirinya menyampaikan bahwa para nelayan yang ada di Situ Bondo dirasa kurang diberi perhatian beda dengan para petani Dirinya menyebut bahwa jika petani sudah memasuki panen, pemerintah justru tanggap membantu petani berbeda dengan para nelayan yang sebelum melaut baik sesudahnya tidak dibantu Pihaknya berkomitmen bahwa para nelayan nantinya akan dibantu secara pola pikir agar dapat berkembang Tidak hanya itu saja, Dirinya juga akan turut memperbaiki tata kelola dari hasil tangkapan nelayan agar dapat menambah kenaikan secara nilai ekonomis bagi para nelayan Untuk menjadi pemimpin di Situ Bondo, kota kelahiran saya, tentu harus dengan tekad yang besar lah Kita harus ada komitmen, apalagi ini ditambah sekarang saya mendaftar DPC P3 dengan 9 kursi yang itu adalah bisa menjadi partai pengusung sendiri, ini semakin membarai Alasannya dengan membawa para nelayan ini apa maksudnya? Saya melihat bahwa ada kurang perhatian terhadap nelayan ya, ketimbang petani Misalnya contoh pas kapanin, kalau pas kapanin petani itu panen gagal itu mesti dibantu Tapi kalau nelayan tidak ada sama sekali Berarti membawa misi nelayan, salah satu upaya agar diterima dengan petiga ya? Betul, mau saya bikin nelayan, karena apa? Nelayan itu baik pra-pra-pra-pra-pra-pra-laut maupun pas kapanin laut itu sangat-sangat tidak pernah dibantu sama sekali Terus upayanya seperti apakah untuk membantu nelayan ke depan? Ya dalam rangka ke depan, kalau misalnya saya memang ditakdir Allah Karena kalau sudah ditakdir Allah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi Kalau toles, pasti tolos Jadi nelayan itu pasti kita akan bantu pemberdayaan terutama pola pikir dulu Ya soal bagaimana usaha-usaha ke nelayan itu ke depan agar lebih pas kapaninnya itu lebih bagus Kemudian bagaimana mereka dibantu pada saat penjualan hasil laut itu Karena selama ini hasil laut tidak pernah ada hadirnya negara Setibanya di kantor DPC P3 Kabupaten Situbondo Dapat calon yang ditemani oleh komunitas nelayan tersebut langsung diterima oleh ketua tim penjaringan untuk proses formulir pendaftaran Harifin menyampaikan bahwa semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar Bahkan pihaknya juga menyebut siapapun orangnya bilang mana kembali untuk membesarkan Partai P3 adalah kader Diketahui sampai hari sudah ada beberapa calon bupati yang telah mendaftar ke Partai P3 Yang di pasangan Kurnia, Yusuf Wahyurio Prayogo, Karna Suswandi, serta Bang Ipul Sakerak Sudah lengkap, ini sampai melampirkan dokternya Saya baca sejarah ini inspirasi, apa namanya salah satu kader kemarin kan juga penam Apakah ini dinamakan kader juga? Siapapun yang kembali dan membantu PT itu adalah kader Berdasarkan pengakuannya, diketahui Supriyono ini merupakan salah satu wakil ketua DPC P3 Pada Masak Yair Raden Fawait As Asyamcul Arifin Yang juga merupakan ketua pertama Partai DPC P3 Situbondo Dari Situbondo, Jawa Tibur, Hairul Rahman, Nasional TV melaporkan